Tidak hanya kaya dengan laut dan pulau-pulaunya, ternyata Indonesia termasuk juga negara dengan jumlah gunung-gunung terbanyak, setidaknya ada lebih dari 400 gunung yang terbentang di sepanjang wilayah Nusantara atau Indonesia. Di antaranya bahkan ada 100 gunung berapi yang masih aktif. Tak heran, kekayaan alam yang dimiliki Indonesia menjadi daya tarik pariwisata dan pariwisatawan dari berbagai belahan dunia. Dari ratusan gunung yang ada di Indonesia, Indonesia punya gunung yang tingginya menjulang hingga 4 ribuan meter dari permukaan laut. Nah berikut ini adalah 10 fakta menarik gunung tertinggi di Indonesia. Namun sebelum kita lanjutkan jangan lupa klik subscribe dan tekan tombol notifikasi kamu di bawah video ini agar kalian tidak ketinggalan berita dari channel ini. Gunung Puncak Jaya, merupakan gunung tertinggi di Indonesia. Lokasi berada di Tanah Papua, Puncak Jaya disebut juga Jaya Wijaya. Merupakan bagian dari barisan pegunungan Sudirman di Puncak Jaya, Papua. Gunung Jaya telah menjadi kawasan situs warisan dunia yaitu dari UNESCO. Gunung Puncak Jaya memiliki ketinggian 4.884 meter dari permukaan laut. Gunung Puncak Mandala masih di sekitaran Tanah Papua. Selain Puncak Jaya ada juga gunung lainnya yaitu Puncak Mandala. Gunung ini terletak di Kabupaten Bintang. Tingginya mencapai 4.760 meter dari permukaan laut. Puncak Mandala menjadi gunung tertinggi kedua di Indonesia. Sesudah Puncak Jaya, merupakan juga jajaran dari pegunungan Jaya Wijaya. Gunung Puncak Mandala dikenal juga dengan sebutan Puncak Juliana sejak penjajahan Belanda. Awal mulanya Gunung Puncak Mandala ditutupi salju seperti halnya Gunung Puncak Jaya. Tapi sesuai adanya pemanasan global salju berangsur-angsur hilang. Gunung Puncak Trikora merupakan gunung puncak tertinggi di Indonesia peringkat ketiga. Masih di Tanah Papua yaitu Gunung Puncak Trikora. Gunung ini lokasinya berada di Papua Barat dengan ketinggian mencapai 4.750 meter dari permukaan laut. Gunung Puncak Pilimsit masih di Tanah Papua. Peringkat yang keempat gunung tertinggi di Indonesia, yaitu Gunung Pilimsit. Pada zaman pemerintahan Belanda dulu kala, gunung ini diberi nama Gunung Idenbuk. Sekarang namanya Enggap Pilimsit. Gunung ini berlokasi di Provinsi Papua, di sekelompok pegunungan Maoke, dengan ketinggiannya mencapai 4.717 meter dari permukaan laut. Gunung Kerinci Gunung-gunung yang ada di Tanah Papua, di daerah lain ada juga gunung tertinggi di Indonesia. Salah satunya adalah Gunung Kerinci. Berlokasi di Pulau Sumatera dan lebih tepatnya lagi di Provinsi Jambi, Gunung Kerinci merupakan gunung berapi yang masih aktif. Ketinggiannya mencapai 3.805 meter dari permukaan laut. Gunung Kerinci merupakan taman nasional Kerinci Seblat, dan gunung ini berbeda dengan 3 gunung-gunung di atas. Gunung Kerinci merupakan gunung berapi paling tinggi di Indonesia. Gunung Kerinci Gunung Kerinci Karena keindahan panorama alamnya. Seperti halnya Gunung Kerinci, Gunung Rinjani termasuk gunung berapi yang masih aktif. Pada tahun 2009 hingga 2010 Gunung Rinjani mengalami meletus. Gunung ini memiliki ketinggian mencapai 3.726 meter dari permukaan laut. Dan gunung ini memiliki danau atau kawah berwarna biru, sehingga menjadi daya tarik wisatawan. Dan danau ini berada di ketinggian 2.000 meter dari permukaan laut. Dikenal juga dengan nama Segara Anak. Biasanya para pendaki diarahkan ke Senaru karena jalur ini lebih mudah. Gunung Kerinci Gunung ini berlokasi di dua kabupaten yaitu Malang dan Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Gunung Semeru merupakan gunung berapi yang masih aktif dan baru saja mengalami meletus pada 2021 yang lalu. Memiliki ketinggian mencapai 3.676 meter dari permukaan laut, termasuk gunung tertinggi di Pulau Jawa. Dan gunung ini bagian wilayah Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Memiliki kawah dengan sebutan Jonggring Saloko. Gunung ini terkenal juga dengan nama Mahameru. Gunung ini terkenal juga dengan nama Mahameru. Gunung Sanggara adalah gunung tertinggi kedua di Nusa Tenggara Barat. Ketinggiannya mencapai 3.564 meter dari permukaan laut. Berada di pegunungan Rinjani dengan berbagai keindahan alamnya namun belum banyak orang yang berkunjung di gunung ini. Gunung Latimojong berada di Provinsi Sulawesi Selatan, lebih tepatnya di Kabupaten Nrekang. Ketinggiannya mencapai 3.478 meter dari permukaan laut, termasuk gunung tertinggi di Sulawesi. Puncak gunung ini namanya Rante Mario. Selama ini kegiatan pendakian Gunung Latimojong, umumnya dilakukan melalui sisi barat, yaitu mulai dari Desa Karangan Kabupaten Nrekang, secara geografis pegunungan Latimojong terletak di 4 wilayah Kabupaten Sulawesi Selatan. Yaitu di sisi utara masuk di wilayah administrasi Kabupaten Tanah Toraja, sedangkan di sisi selatan masuk di wilayah administrasi Kabupaten Sidenreng Rapang, sisi barat masuk di wilayah administrasi Kabupaten Nrekang, dan di sisi timur masuk di wilayah administrasi Kabupaten Luwu. Gunung Selamet merupakan gunung tertinggi di Indonesia, dan gunung ini tertinggi di Pulau Jawa setelah Gunung Semeru, berada di Provinsi Jawa Tengah dan melintasi 5 kabupaten yaitu Kabupaten Pemalang. Kabupaten Purbalinga, Kabupaten Tegal, Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Brebes, ketinggiannya mencapai 3.428 meter dari permukaan laut, gunung ini memiliki kawah yang masih aktif sampai saat ini, dan di kawasan kaki gunung ada banyak obyek wisata salah satunya adalah Batu Raden. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih.